Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di channel Saiful Anwar SP Salam jumpa, salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada Kali ini saya ingin kembali ya berbagi ilmu kepada teman-teman Tentang menanam sayuran iseng-iseng di pekarangan lah gitu ya Jadi kalau kita mau iseng-iseng carilah iseng-iseng itu yang murah meriah Kadang-kadang ini ada pula yang iseng-iseng mau nanamnya sayuran itu harus menggunakan hidroponik lah ya Padahal sementara kadang-kadang ilmu hidroponiknya belum ngerti Hanya melihat teman ya kalau teman punya hidroponik jangan langsung pesan rak mejanya Itu mahal Tapi kalau mau buat keren-kerenan di taman, di rumah-rumah mewah ya boleh-boleh saja Jadi kalau kita apalagi banyak itu saya jumpai di lapangan ya Kebetulan saya sekarang berada di pemerintahan ya Ya dilibatkan lah sebagai fasilitasi di kecamatan Di dalam pembinaan penggunaan dana ketahanan pangan di setiap desa Banyak sekali saya jumpai itu bahwa mereka mau membuat hidroponik Nah begitu kan Jadi hidroponik itu intinya kan hanya untuk keren-kerenan gitu Jadi untuk tidak panjang lebar lah ya saya cerita Ini disini saya coba dari kemarin saya paling seneng menggeluti tanaman itu organik Nah kebetulan hari ini saya mengembangkannya tidak secara organik full Karena ini bebas tuh langit Langit ya Dilihatkan ke atas langit Bahwa saya tidak ada yang namanya Grandhouse-nya gak ada NFT-nya gak ada ya Saya cuma pakai pupuk organik Dan saya menggunakan pupuk kompos yang saya produksi sendiri Dengan menggunakan pupuk kompos stater Dicampur dengan kokopit Dicampur dengan arang sekam Kemudian ditambah lagi dengan tanah Ditambah dengan kompos stater tadi Udah kita aduk jadi media tanam Nah media tanamnya ini kita isikan ke dalam polybed-polybed begini gitu Nah jadi sekarang Kita sebelum menanam Kita deder dulu Terserah dedernya mau di dalam daun pisang Di gelas-gelas aqua Kemudian di dalam Ataupun secara profesional ada namanya tray Cari aja di toko pertanian tray Nah disitu kita nanam Nah tray itu memang diciptakan untuk menyemai-nyemai bibit Dua minggu kita semai Kemudian kita pindahkan ke lapangan Nah setelah kita pindah ke lapangan 25 sampai 30 hari kita sudah panen Seperti Seperti begini Ya Nah jadi kalau satu pot begini bisa dua Bisa tiga Bisa empat Bisa lima Tergantung nanti kesuburan tanah kita Jadi pada hari ini Saya mengajak kepada teman-teman Ayo kita kembangkan sayuran-sayuran pola organik ini Ini semi organik ya Karena masih menggunakan pesticida Mengapa? Kalau gak digunakan pesticida Karena ini tidak pakai greenhouse Saya masih diserang oleh jangkrik Belalang Ya kemudian ulat Tapi kalau sudah pakai screen house Insya Allah kita gak pakai lagi yang namanya Semprot-semprot Pestisida Begitu Disini ada yang tiga Ya Ini ada yang empat Ada yang tiga Ya Ada yang dua Jadi Walaupun ada dua tiga begini Kita waktu memanen nanti Jangan Jangan kita semua sekali panen Nah ini kita manennya Potong pangkalnya begini ya Nah Ini udah satu Ya satu Nah Kita pilih yang paling besar-besar Itu yang kita Panen Tanaman sawi ini Tidak menggunakan pupuk kimia Secuil pun Resmi menggunakan pupuk organik Yang saya buat itu adalah Kompos tater Ya Semudian saya setiap dua minggu sekali Ini saya kasih yang namanya kompos ya Ini tengok sini Kita masukkan kompos Setiap polybed ini Setiap dua minggu sekali Satu genggam saja Satu genggam saja Setiap dua minggu sekali Nah inilah hasil dari Sayuran organik kita Dan insya Allah Sayuran organik ini Tidak akan saya jual Dan akan saya berikan kepada Keluarga Tetangga Karena ini bukan untuk dijual Tapi hanya untuk Hobi-hobian saja Daripada tanah ini kosong Iseng-iseng Kita nanam Sayuran organik Walaupun semi organik Tapi ini baru satu kali disemprot Ya belum pernah disemprot Yang kedua Waktu baru seminggu Setelah tanam Itu ada serangan Beberapa ulat Maka saya lakukan penyemprotan Dan sampai hari ini Sudah berumur 28 hari Insya Allah Tidak ada lagi disemprot Karena ini Kenapa disemprot lagi? Karena juga sudah layak Untuk dipanen Ya kalau mau mengembangkan Seperti ini Setiap 30 hari Kita sudah panen Yang namanya Sawi Jadi kalau nanti Kawan-kawan Di desa Programkanlah Program seperti ini Jadi tidak menggunakan Dana yang puluh-puluhan juta Cukup beli polybed Beli pupuk Beli pupuk organik Pupuk kandang pun bisa Buat tanam media Diisi di pot-pot Kemudian tanam sawi Setiap tanam nanti Dikeluarkan Diaduk lagi sama pupuk Menanam lagi Kan berkelanjutan Nah sementara Kalau membuat Hidroponik Itu pertama Masih menggunakan Abemik Disemprot menggunakan Insektisida juga Kimia Pupuknya juga Abemik Kimia murni Dan pakai listrik lagi Kalau listrik Tidak hidup Dia mati Nah kalau ini Tidak ada pakai listrik Tidak ada pakai Pupuk kimia Pesticidanya Insektisidanya Juga kita tekan Kalau gak ada insiden Juga usah gunakan Nah begitu Jadi dana-dana Ketahanan pangan Untuk di Desa-desa Itu juga Lebih Lebih Apa namanya Tepat sasaran Dan tepat Dalam Pengelolaannya Begitu guys ya Oke hari ini Oke hari ini Saya panen Perdana saja nih Untuk numis Buat mie goreng Nanti malam Besok pagi Anggota-anggota kita Saudara-saudara kita Berkunjung Insya Allah nanti Kita bagi-bagi Panen Sayuran Sawi Gratis Oke guys Ya terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh